Siaoyan gege, apakah kamu siap? Sun Er duduk di udara. Mata cantiknya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia menatap Siaoyan, yang tiba-tiba berdiri di sampingnya, dan memutar matanya. Akhirnya, dia tersenyum manis. Iya. Siaoyan menganggup. Dia melihat formasi di atas kepalanya. Formasi ini telah dibentuk dengan menghubungkan beberapa garis api yang samar, tapi ada hawa dingin samar yang dipancarkan darinya. Ini adalah formasi api dingin. Duk yang dingin seperti ini bukanlah kabut dingin biasa. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang diproduksi setelah suhu dinaikan ke tingkat tertentu. Biasanya, ini adalah api dingin yang unik. Meskipun formasi ini tidak seseram yang ditempatkan oleh sain teratai pemurni iblis, itu masih bisa sedikit menekan api teratai pemurnian iblis. Siaoyan menunjuk formasi di atas kepalanya dan menjelaskannya kepada Sun Er, yang telah mengungkapkan keraguan di matanya yang cantik. Sun Er menganggup dengan pemahaman yang tiba-tiba setelah mendengar penjelasan ini. Saya akan memulai untuk memurnikan api teratai pemurnian iblis ini. Sun Er, bantu untuk memantaunya. Siaoyan tersenyum. Matanya beralih ke api teratai pemurnian iblis saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Iya. Wajah Sun Er menjadi lebih serius. Memurnikan api teratai pemurnian iblis bukanlah tugas yang mudah. Jika itu tidak dilakukan dengan benar, seseorang bahkan mungkin dimurnikan oleh api teratai pemurnian iblis menjadi abu. Siaoyan secara alami menyadari risiko seperti itu, tetapi dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan semua bahaya saat ini. Segil tangannya berubah dan formasi di langit mulai berputar dengan cepat sebelum udara dingin yang luar biasa padat meletus di dalam formasi. Setelah itu, ia menembak ke tempat teratai api iblis berada melalui kendali Siaoyan. Di bawah pengaruh udara dingin itu, magma di bawah mengeluarkan suara retak dan mengeras. Hanya teratai api iblis yang terus berputar perlahan karena banyak kelopaknya ditutupi oleh lapisan tipis es. Siaoyan menghela nafas lega dalam hatinya setelah memverifikasi bahwa formasi itu ada gunanya. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah botol giyok merah muda muncul di dalamnya. Botol giyok itu miring dan genangan cairan merah pucat meluncur keluar. Akhirnya, itu jatuh ke api teratai pemurnian iblis. Cairan merah pucat ini disebut air liur setan mabuk. Itu memiliki efek mati rasa yang sangat intens. Tentu saja, Siaoyan tidak berharap untuk sepenuhnya mematikan api iblis. Dia hanya ingin meminjam efek obat dari hal ini untuk menyebabkan api teratai pemurnian iblis tetap malas. Dengan cara ini, kekuatan api iblis akan turun sedikit dan meningkatkan efek pemurnian. Teratai api perlahan menyebar setelah air liur iblis yang mabuk jatuh ke teratai. Bahkan kelopak bunga juga memiliki aroma kemalasan. Saat ini, api teratai pemurnian iblis mungkin masih memiliki spiritualitas tetapi tidak memiliki kecerdasan sejati. Itu masih perlu melakukan kontak dengan manusia untuk jangka waktu tertentu sebelum menjadi secerdas api teratai pemurnian iblis sebelumnya. Sekarang, bagaimanapun, adalah kesempatan terbaik bagi Siaoyan untuk menyerang. Pergilah! Siaoyan tidak berhenti setelah menyelesaikan langkah ini. Dia mengambil pil obat lain dari cincin penyimpanannya. Pil obat ini segera menyebabkan kabut dingin yang menusuk tulang keluar. Pil obat ini secara alami adalah pil musim semi kuning 9 yin yang telah disiapkan Siaoyan. Siaoyan mencintikkan jarinya dan pil musim semi kuning 9 yin terbang ke depan. Itu dengan cepat meleleh saat bersentuhan dengan api teratai pemurnian iblis dan membentuk lapisan es di permukaan api iblis. Tetapi es ini baru saja muncul ketika diuapkan oleh suhu tinggi yang menakutkan. Dengan demikian, gelombang demi gelombang kabut putih mendesis terus naik dari tubuh api teratai pemurnian iblis. Huh? Siaoyan mengembuskan nafas dalam-dalam saat dia berdiri di langit. Dia menoleh dan menganggu kesun air. Setelah itu, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Tubuhnya berkedip dan muncul di depan api teratai pemurnian iblis. Pada saat ini, kelopak bunga teratai di tubuh api teratai pemurnian iblis telah terkulai, mengungkapkan sekelompok api merah muda di tengahnya. Kelompok api itu tampak seperti bayi yang baru lahir. Suhu tinggi yang menyebabkan jiwa seseorang berkibar terpancar dari kumpulan api merah muda. Mata Siaoyan sangat panas saat dia menatap kumpulan api merah muda ini. Ini adalah esensi api iblis sejati. Seseorang tidak bisa meremehkan ukuran kecil orang ini. Kelompok kecil ini dapat membakar para ahli di bintang ke-6 kelas dou sheng menjadi abu jika mereka secara tidak sengaja membiarkannya masuk ke tubuh mereka. Tidak perlu meragukan kekuatannya yang menakutkan. Siaoyan menatap kelompok esensi api iblis ini. Api surgawi di dalam tubuhnya mulai beredar dengan liar. Akhirnya, itu menggumpal di permukaan tubuhnya, tetapi api surgawi yang kuat ini, bergabung dari banyak api surgawi, tampak sedikit lamban saat berkumpul di permukaan tubuhnya, tetapi api langitnya tampak jauh lebih redup karena dihalangi oleh api teratai pemurnian iblis. Tiga api teratas pada peringkat api surgawi adalah semua raja api surgawi. Api surgawi biasa kehilangan kekuatannya setelah bertemu dengan salah satu raja itu. Meskipun api surgawi Siaoyan adalah penggabungan dari lima api surgawi, itu tidak mampu melawan api teratai pemurnian iblis ini. Cik Siaoyan tidak punya waktu untuk khawatir tentang redupnya api surgawi di tubuhnya. Dia perlahan mengulurkan tangan gemetar di depan mata cemas sun air dan meraih ke dalam teratai api. Setelah itu, dia meraih gugusan api merah muda. Bam! Saat tangan Siaoyan menyentuh api merah muda, api kecil itu mulai membengkak dalam sekejap. Mereka berubah menjadi api ganas yang membungkus tubuh Siaoyan. Suhu yang menakutkan yang bahkan menyebabkan langit berubah tiba-tiba meletus. Siaoyan gege Perubahan tak terduga ini mengejutkan sun air. Dia buru-buru berdiri. Matanya yang cantik sangat cema saat mereka menatap kumpulan api merah muda. Wajah Siaoyan menjadi terdistorsi karena rasa sakit yang menusuk hatinya saat dia berdiri di dalam nyala api. Dia dengan gila mendesak api surgawi di tubuhnya untuk mengurangi kerusakan dari suhu tinggi api teratai pemurnian iblis. Meskipun dia telah membuat banyak persiapan, Siaoyan dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya api surgawi peringkat ketiga di peringkat api surgawi itu. Suara terengah-engah yang intens dipancarkan dari mulut Siaoyan saat gelombang demi gelombang darah merah cerah segar merembes keluar dari pori-porinya, tetapi darah ini baru saja muncul ketika itu mengeras menjadi kutikula yang melekat kuat pada kulitnya. Ini menyebabkan Siaoyan tampak seolah-olah dia mengenakan baju besi berwarna darah. Ha, ha ha. Aku telah berusaha keras untuk hari ini. Rasa sakit kecil ini tidak akan bisa menghentikanku. Darah segar menetes dari seluruh tubuh Siaoyan saat rambutnya berubah menjadi abu, meninggalkan kepala botak bulat. Sekilas, dia tampak sangat lucu dan menyedihkan. Matanya masih terbuka, tetapi darah mengalir di depan mereka hingga penglihatannya menjadi sedikit kabur. Dia menatap api merah muda di atas telapak tangannya saat senyum garang terbentuk di wajahnya. Setelah itu, dia memasukkan api ke dalam mulutnya di depan mata sun air yang terkejut dan menelannya ke dalam tubuhnya. Bang! Pakaian yang dibentuk oleh kaisar serangga kuno di tubuh Siaoyan langsung berubah menjadi abu saat esensi api iblis memasuki tubuhnya. Kulitnya dengan cepat menghilang, memperlihatkan daging di bawahnya. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sisik di bawah dagingnya. Sisik ini berasal dari armor kuno naga phoenix yang tersembunyi di dalam kulitnya, tetapi pada saat ini, bahkan baju besi kuno yang sangat keras telah menjadi kusam. Mantra api, perbaiki! Rasa sakit hebat yang tidak bisa dijelaskan mencapai setiap bagian tubuh Siaoyan. Rasa sakit yang hebat itu biasanya akan menyebabkan seseorang menjadi gila, tetapi mata Siaoyan hanya berubah menjadi merah padam. Dia mengandalkan ketekunannya untuk bertahan saat raungan gila terdengar di dalam hatinya. Doki dalam tubuh Siaoyan tanpa rasa takut menyerbuka rasa kelompok api iblis. Setelah itu, Doki dengan kuat membungkus mereka dan mulai mengedarkannya di sepanjang jalur mantra api. Esensi api iblis tampaknya telah mendeteksi sesuatu ketika mereka merasakan proses pemurnian mantra api, menyebabkan mereka melakukan perjuangan yang intens. Suhu nyala api menjadi lebih menakutkan, menyebabkan beberapa pembuluh darah yang lebih lemah di tubuh Siaoyan berubah menjadi debu. Bahkan beberapa tulangnya sudah menunjukkan tanda-tanda melemah. Sun Er dengan hati-hati memperhatikan Siaoyan yang meraung dan berjuang dari dunia magma dengan cara yang terkejut. Tubuhnya telah menyusut setengahnya dan tampak cukup menakutkan. Siaoyan gege Sun Er menggigit bibir bawah merahnya. Tetesan darah merah cerah merembes dari sudut mulutnya, tampak sangat mencolok. Setiap raungan rendah dari Siaoyan seperti pisau yang menyayat hatinya. Rasa sakit itu bahkan membuatnya sulit bernapas. Ini adalah pertama kalinya dia bisa melihat Siaoyan menelan api surgawi. Meskipun dia sendiri tidak merasakannya, dia bisa mendapatkan gambaran tentang rasa sakit yang tak terlukiskan yang datang dari memonikan api surgawi. Siaoyan telah berlatih sendiri selama bertahun-tahun ini. Orang lain mungkin menyaksikan kecepatan pelatihannya yang mengejutkan, tetapi mereka tidak menyadari harga yang harus dia bayar untuk kekuatannya. Sempurnakan! Raungan mendesis Siaoyan sekali lagi bergema dari nyala api yang mengerikan, tetapi terlepas dari berapa banyak usaha yang dia lakukan, tubuhnya terus menjadi rusak. Kekuatan api teratai pemurnian iblis terlalu luas dan perkasa. Tidak mungkin baginya untuk menanggungnya sendiri. Nyala api yang mengerikan meresap ke setiap bagian tubuhnya dan juga memenuhi hatinya. Tidak mungkin untuk mengusir api ini. Cepat atau lambat, tubuh Siaoyan akan dibakar luar dan dalam. Jika ini terus berlanjut, Siaoyan gegepasti akan mati. Tangan Sun Er mengusap air mata kristal yang jatuh dari sudut matanya karena sakit hatinya. Api emas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuhnya menggambar busur cantik di langit sebelum mendarat di gugusan api yang menyiksa Siaoyan sampai mati. Sun Er, kamu! Orang yang tiba-tiba menerobos masuk menyebabkan Siaoyan memulihkan sebagian pikirannya, yang telah diambil alih oleh rasa sakit yang hebat. Matanya terbuka saat dia berteriak dengan marah, tetapi sosok cantik yang telah menyerbu ke dalam api memeluk tubuhnya seperti gemetar setelah dia berteriak. Sentuhan lembut dan keharuman yang tenang itu seperti percikan yang segera menyalakan api liar di dalam tubuh Siaoyan. Sun Er Siaoyan dengan kuat memeluk sosok cantik, halus, seperti giyok itu. Dia terengah-engah sementara matanya memulihkan beberapa alasan. Dia jelas mengerti apa yang akan terjadi jika ini terus berlanjut. Itu sama dengan waktu dengan Medusa saat itu, tetapi dia tidak sadarkan diri pada saat itu. Namun kali ini, dia masih terjaga. Siaoyan gege, kamu hanya bisa menyempurnakannya jika kita bersatu. Wajah Sun Er sangat cantik. Giginya dengan lembut menggigit daun telinga Siaoyan saat dia membujuknya dengan suara yang menyihir. Kata-kata lembut itu akhirnya menyebabkan mata Siaoyan menjadi merah cerah. Dia mengeluarkan raungan rendah seperti binatang. Dengan suara sobek, pakaian lembut robek dengan liar sebelum berubah menjadi abu karena suhu tinggi. Suasana romantis segera menyelimuti dunia ini. Sesaat kemudian hentakan samar pun terdengar. Piyuk-piuk-piuk Dardor-dardor Suhu tinggi meresap ke alam magma saat api berkobar dan menyebar seperti naga yang marah. Permukaan laut magma yang sangat besar terkadang meletus dan membentuk pilar api yang mengejutkan. Pilar api ini segera bertebaran dari langit seperti hujan. Ada bola api merah muda berukuran seribu kaki di sekitar seratus kaki di atas permukaan laut magma. Api membakar dengan gana sementara gelombang demi gelombang kekuatan destruktif merembes keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya perlahan-lahan berubah. Jika penglihatan seseorang bisa melihat ke dalam bola api, samar-samar mungkin untuk melihat dua orang yang terjerat tampak seperti piknik di atas lautan api. Api emas dan api ungu coklat memanjat di sekitar setiap sosok dan memblokir api iblis itu, yang mencoba menyerang dari semua kemungkinan. Sosok manusia di dalam bola api secara alami adalah Xiao Yan dan Sun Er. Kondisi Xiao Yan jauh lebih baik setelah menempelkan kepala charger yang telah diinstruksikan Sun Er. Tubuhnya, yang awalnya berubah menjadi berantakan, juga telah meminjam efek abadi dari 3.000 api pembakar untuk secara bertahap menyembuhkan dirinya sendiri. Energi besar dan kuat yang dilepaskan oleh api teratai pemurnian iblis mengalir tanpa henti ke tubuh Sun Er karena posisi keduanya yang sangat pas. Cara mereka menyesuaikan diri membebaskan tubuhnya dari energi yang telah mengancamnya. Energi besar yang dilepaskan oleh api teratai pemurnian iblis secara bertahap diserap oleh mereka berdua bersama-sama. Energi seperti lautan ini menyebabkan aura Xiao Yan dan Sun Er tiba-tiba melonjak. Tidak mungkin untuk mengukur berapa lama api teratai pemurnian iblis telah ada, tetapi energi yang terkandung di dalamnya secara alami tidak dapat dijelaskan. Jika seseorang bisa dengan aman menyerapnya, itu bisa memberi makan siapapun. Bola api besar melayang di langit saat gelombang api terus muncul di permukaannya, menyebabkan riak menyebar secara melingkar. Kedua individu di dalam bola api itu menutup mata mereka erat-erat, seolah-olah mereka telah tertidur. Api emas dan ungu coklat terus melonjak keluar dari tubuh mereka untuk memblokir suhu tinggi dari api iblis dan melindungi tubuh mereka. Tentu saja, di atas pemandangan luar ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan masih menemui jalan buntu. Dia baru saja mempertahankan keseimbangan di dalam tubuhnya dengan bantuan ketekunan dan bantuan Sun Er, tapi dia bisa perlahan-lahan memperbaiki esensi api iblis sekarang. Meskipun ini terjadi dengan kecepatan siput, tidak diragukan lagi itu jauh lebih baik daripada ketidakmampuannya untuk membalas lebih awal. Setidaknya, Xiao Yan saat ini bisa merasakan secerca harapan. Alam panas yang membakar bahkan tanpa tanda-tanda kehidupan sedikitpun. Yang ada hanyalah lautan besar magma yang terus-menerus menyemburkan banyak pilar magma. Kebodohan yang menyedihkan adalah satu-satunya tema dunia ini. Waktu juga menjadi kabur dan monoton di tengah kepahitan ini. Baik Xiao Yan dan Sun Er telah tertidur. Tidak sedikitpun aktivitas yang dikeluarkan, tetapi kekuatan hidup mereka yang melimpah membuat orang lain memahami bahwa mereka melakukannya dengan cukup baik. Bola api tiga warna secara bertahap terbentuk di luar tubuh mereka dengan aliran waktu. Emas, ungu coklat, dan merah muda. Tiga warna mewakili tiga jenis api surgawi yang kuat. Tentu saja, di antara ketiga warna tersebut, warna pink menempati sebagian besar ruang. Baik api emas dan ungu coklat hanya bisa mempertahankan area kecil, tetapi seiring berjalannya waktu, api keemasan dan ungu coklat mulai meluas secara bertahap. Dihadapkan dengan kaisar emas membakar api surgawi dan api surgawi yang terbentuk dari lima jenis api surgawi, api iblis ini, yang hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bertarung dan telah dilemahkan oleh Xiao Yan, perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda mundur. Waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kebuntuan dari api tiga warna berlanjut untuk periode waktu yang tidak diketahui, tetapi bola api akhirnya bergetar pada hari tertentu. Ketiga warna itu masing-masing berhasil menempati sepertiga bola dengan sempurna. Keseimbangan misterius telah terbentuk dari bentrokan ini. Mantra api, sempurnakan! Xiao Yan, yang berada di dalam bola api, tiba-tiba membuka matanya setelah keseimbangan ini tercapai. Suara rendah keluar dari mulutnya. Api surgawi Xiao Yan dan api teratai pemurnian iblis telah membentuk koneksi aneh setelah berinteraksi untuk jangka waktu yang lama ini. Oleh karena itu, dua jenis api surgawi mulai beredar di sepanjang jalur metode ki dari mantra api setelah Xiao Yan mengaktifkannya. Gemuruh! Lapisan awan energi tiba-tiba muncul di langit ketika api teratai pemurnian iblis mulai disempurnakan oleh mantra api. Awan gelap ini bertahan di atas bola api saat gelombang besar diaduk di permukaan laut magma. Xiao Yan telah mendeteksi perubahan di dunia magma ini, tetapi ekspresinya tidak berubah sebagai hasilnya. Setelah periode penyempurnaan yang lama ini, dia sudah menjadi sangat akrab dengan api teratai pemurnian iblis. Secara alami akan ada beberapa fenomena tidak biasa yang terjadi ketika api surgawi dari peringkat ini disempurnakan. Sun Er, sekarang waktunya untuk mendapatkan hadiah yang besar. Xiao Yan mengamati sosok cantik yang tertidur dalam pelukannya dan senyum hangat melintas di wajahnya. Lengannya dengan lembut memeluk pinggang halus seperti pohon willow dari sosok cantik itu sementara segel yang dibentuk oleh salah satu tangannya diam-diam berubah. Setelah perubahan segel tangan Xiao Yan, gumpalan api teratai pemurnian iblis di tubuhnya, yang telah menjaga dirinya sendiri, akhirnya disempurnakan. Segera, energi besar seperti cairan mencapai setiap bagian tubuh Xiao Yan. Median di dalam tubuhnya terisi penuh dalam beberapa saat. Daging, otot, tulang, sel-selnya, DLL, tampak seperti hantu kelaparan yang tidak makan selama beberapa dekade karena mereka dengan gila-gilaan melahap energi yang tak ada habisnya. Setelah merasakan tubuhnya dengan cepat terisi, Xiao Yan menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir merah sun air yang sedikit terangkat. Energi yang sangat besar itu dengan gila-gilaan melonjak ke tubuhnya seperti air banjir juga. Guyuran Perbaikan terus berlanjut Gelombang energi seperti air banjir beredar di sekitar tubuh Xiao Yan setelah disempurnakan sebelum dikirim ke tubuh sun air. Setelah diserap oleh tubuhnya, sebagian energi yang tersisa akan ditransfer kembali ke tubuh Xiao Yan. Selain itu, energi yang ditransfer kembali menjadi lebih murni. Ada juga perasaan samar lainnya. Perasaan ini milik kaisar emas pembakar api surgawi. Saat penyempurnaan ini berlanjut, Xiao Yan dan sun air mulai secara bertahap membentuk siklus yang sempurna. Energi dahsyat yang tak berujung membasuh setiap bagian dari Xiao Yan dan sun air berkali-kali. Kedua aura mereka naik seiring berjalannya waktu. Retakan retak Saat esensi api iblis secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk membalas, bola api besar itu mulai tenang dan kekerasan liar di dalamnya melemah. Baik Xiao Yan dan sun air terjerat erat dengan cara yang aneh di bagian dalam gugus cahaya. Lapisan demi lapisan kristal merah muda keemasan samar yang berkedip perlahan muncul di sekitar mereka. Akhirnya, benda itu berubah menjadi benda seperti telur kristal yang membungkus keduanya. Aura Xiao Yan dan sun air benar-benar lenyap saat telur kristal ini terbentuk. Alam magma ini akhirnya menjadi kehampaan kehidupan. Sin beralih ke dataran tengah. Satu tahun telah berlalu sejak api iblis turun ke dunia. Meski sudah setahun berlalu, kisah-kisah agung dari masa itu masih menjadi perbincangan banyak orang. Setahun bukanlah waktu yang lama ataupun singkat, tetapi banyak hal masih terjadi di dataran tengah dalam waktu satu tahun. Segera setelah api iblis turun ke dunia, Aula Jiwa akhirnya mulai membalas dendam pada aliansi Sky Mansion karena menghancurkan aula manusia mereka. Sepertiga kota milik aliansi telah diserang. Aliansi Sky Mansion tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah sedikitpun karena berurusan dengan serangan besar Hall of Souls. Aliansi telah mengumpulkan pasukan mereka dan mulai membalas. Dalam waktu satu tahun, kedua faksi super ini mulai bertarung seperti api dan air. Meski kedua belah pihak menderita kerugian besar, konfrontasi terakhir tidak terjadi. Bagaimanapun, aliansi Sky Mansion saat ini tidak lagi sama seperti saat itu. Dengan ahli yang kuat seperti Zian dan Xiao Chen, yang tidak lebih lemah dari kepala aula jiwa, hadir. Bahkan kepala aula jiwa tidak memiliki keberanian untuk menyerang markas aliansi. Selain itu, leluhur dari menara pil itu mungkin tidak tinggal di pavilion bintang jatuh, tetapi dia juga memberi yaulau dan yang lainnya cara untuk menghubunginya. Dengan ahli ultimat yang membantu aliansi, aula jiwa tidak lagi mampu mengancam aliansi dengan pemusnahan. Karena banyak alasan inilah aliansi Sky Mansion tidak dirugikan selama perang skala besar melawan aula jiwa. Aliansi itu bahkan secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda keuntungan. Dengan demikian, reputasi aliansi Sky Mansion mencapai puncak di dataran tengah. Lagi pula, tidak ada satupun vaksi di masa lalu yang bisa mendapatkan hasil yang bagus melawan Hall of Souls. Banyak orang menghela nafas secara emosional karena aliansi. Posisi sebagai penguasa dataran tengah secara bertahap berubah dari aula jiwa ke, aliansi Sky Mansion, yang baru. Plan Hun tampaknya tidak memberikan banyak bantuan kepada Hall of Souls. Meskipun diam-diam telah mengirim beberapa ahli, para ahli ini tidak dapat memberikan keuntungan yang luar biasa kepada Hall of Souls. Yao Lao dan yang lainnya hanya bisa menghubungkan kurangnya bantuan ini dengan klan Hun yang dibatasi oleh perjanjian. Tentu saja, Yao Lao dan yang lainnya tidak lupa untuk terus memperhatikan tempat api iblis turun bahkan saat mereka bertempur dalam perang yang intens dengan aula jiwa. Tetapi setiap penyelidikan hanya membuat mereka merasa kecewa. Daerah itu tidak mengungkapkan aktivitas yang tidak biasa sedikitpun selama satu tahun ini. Jika segel naga di tangan Xi'an tidak ada, bahkan mereka akan mengira bahwa sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi pada Xiao Yan dan Sun Er. Mereka tidak punya solusi untuk situasi ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah secara bertahap memusatkan perhatian mereka pada pertempuran mereka dengan klan Hun. Sementara mata semua orang di dataran tengah tertarik pada pertempuran antara Hall of Souls dan aliansi Sky Mansion, berita yang mengguncang seluruh benua dengan tenang menyebar dari sumber yang tidak diketahui. Klan Xi, salah satu dari delapan klan kuno, telah benar-benar lenyap secara misterius seperti klan Ling. Semua orang bisa secara samar-samar merasakan misteri menyelimuti dataran tengah.